Ya, pemirsa DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI terhadap RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 pada Sabtu 7 Januari 2023 malam. Sebesar Rp45 miliar berada pada belanja parang dan jasa di Dinas PUPR. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza. Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Adapun sejumlah hasil rapat tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI terhadap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2023. Disepakati dan ditandatangani antara pemimpin dan anggota banggar DPRD Provinsi Jambi bersama TAPD Provinsi Jambi. Di antaranya, seluruh program yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya, dalam hal alokasi belanja hibah pemerintah daerah sebesar Rp40 miliar, yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dekeri RI akan dialihkan dalam bentuk bantuan keuangan TAPD. Akan tetapi, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi memutuskan alokasi hibah barang pada pemerintah daerah lebih dari sebesar Rp45 miliar berada pada belanja barang dan jasa di Dinas PUPR. Program yang semula diinput dalam rekening belanja hibah barang diubah ke rekening belanja barang dan jasa. Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Jambi. Dua, dalam hal alokasi hibah barang kepada pemerintah daerah sebesar Rp45 miliar Rp80 miliar Rp697.998 rupiah yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan kebutuhan Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1 gari. Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi memutuskan alokasi hibah barang kepada pemerintah daerah sebesar Rp45 miliar Rp112 juta Rp197.398 rupiah berada pada belanja barang dan jasa di Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya, program kegiatan yang semula diinput pada rekening belanja hibah barang diubah ke rekening belanja barang dan jasa. Terima kasih telah menonton!